Rudi Salim turut memberi apresiasi pada tindakan Rofiamat yang mengadopsi bayi mungil perempuan bernama Lili. Terima kasih telah menonton! Sosok Lili anak angkat Rofiamat kini tengah menjadi sorotan publik. Bayi perempuan itu sempat dipamerkan sebelum Rofiamat dan Nagita Slavina ke London, Inggris. Keadilan Lili terlihat beberapa kali dalam gendongan Nagita Slavina, bahkan bayi perempuan ini disebut-sebut sebagai pewaris dari Nagita Slavina. Namun hingga kini, Rofiamat dan Nagita Slavina belum menunjukkan wajah Lili. Kini isu kehadiran Lili berkaitan dengan projek endorse Rofiamat dan Nagita Slavina pun mencuat. Rofiamat pun memberikan jawaban soal status Lili. Rofiamat menegaskan itu bukan projek buat endorse. Bukan-bukan, nanti kita ceritain habis lebaran. Ujar Rofiamat dikutip TikTok Intense Investigasi. Rofiamat pun ungkap perlakuan Ravatar dan Rayanza terhadap bayi perempuan bernama Lili ini. Si Lili lucu banget ya, tanya Rofi pada putra bungsunya diunggahan Instagram Story. Ya lucu, jawab Rianza. Rofi kemudian bertanya pada putra sulungnya Ravatar yang terlihat memandang Lili. Aak sayang sama Lili, tanya Rofi dan dijawab dengan anggukan oleh Ravatar. Semua sayang Lili, kata Rofi Ahmad. Hanya saja karena masih kecil, ada momen Rayanza tetap merasa cemburu melihat ibunya menggendong Lili. Hal itu diungkap Nagita saat Raffi berniat memanggil Rayanza untuk melihat Lili dalam gendongan Nagita Slavina. Azad-azad teriak Raffi memanggil Rayanza. Jangan nanti marah dia, aku tadi nggak boleh pegang, ucap Nagita. Warisan soal Lili dibahas. Warganet berkomentar bahwa bayi perempuan tersebut bakal jadi pewaris tas dan sepatu mewah koleksi dari Nagita Slavina. Seperti pada foto yang beredar, Nagita Slavina sedang menggendong Lili serta tampak tas mungil warna kuning yang termasuk tas mewah. Nagita Slavina sebelumnya menyebut harapan terhadap bayi tersebut agar lebih baik. Dan kini terkait komentar warganet minimal untuk sesama perempuan, bayi Lili bakal mendapatkan berbagai barang mewah milik Nagita Slavina karena sama-sama perempuan. Sebab Nagita Slavina juga memang memiliki koleksi sepatu dan tas berharga senilai ratusan juta rupiah. Hal itu setelah postingan Nagita Slavina menggendong bayi perempuan bernama Lili yang mencuri perhatian netizen. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!